Overthinking itu efeknya ada dua nih kengakim Yang pertama bisa saja menjadi obsesif Obsesif itu di dalam pemikirannya banyak sekali yang dia pikirkan Kemudian yang kedua bisa menjadi kompulsif Kompulsif itu tindakannya berulang-ulang, repetitif Dua hal ini kita akan bahas satu persatu Yang pertama secara kompultifnya dulu Tindakan yang berulang-ulangnya dulu Karena ini lebih gampang dicek apakah kita seperti itu atau tidak Karena gejalanya kelihatan dari tindakan Perilakunya kelihatan Jadi kita akan bahas yang ininya dulu Biasanya ini secara umum ada penyakitnya disebut namanya syak Keraguan-raguan Kalau wudhu ini sudah sebelumnya Was-was diulang lagi Dan itu salah satu pintu dimana syaitan masuk Lalu kalau kita melakukan ibadah ada keraguan-raguan itu bahaya sekali Itu namanya kompulsif dimana kita melakukan tindakan bahkan kita mungkin tidak yakin ini benar atau tidak dan diulang-ulang terus-menerus Atau kadang-kadang ibu-ibu kalau mau pergi kemudian dia ingat Aduh pintu dikunci belum ya Balik lagi Mau berangkat kepikiran lagi Tadi pintu dikunci belum ya Balik lagi Tapi saya pun kadang begitu Iya itu namanya kompulsif Repetitif diulang-ulang Maka yang seperti ini sebetulnya adalah orang bersembunyi di balik kata Saya khawatir terhadap sesuatu yang tidak diinginkan Tidak diinginkan kemungkinan terjadi suatu saat nanti Dia kadang-kadang bersembunyi di balik itu Lalu dia melakukan itu berulang-ulang Ragu-ragu Keraguan ditutup atau belum gitu Kompor dimatikan atau belum Lagi mau tidur nih mau tidur Bangun lagi pintu dikunci belumnya tidur lagi Waduh sehingga terganggu di dalam tidurnya gitu Nah ini tindakan-tindakan seperti ini Menjadikan seseorang di dalam melakukan Kegiatan-kegiatan normalnya terganggu Karena dia tidak fokus kepada apa yang mau dia capai Dia tetapi melihat kepada hal-hal yang di luar itu Sehingga terlalu melebar pikirannya Itu namanya secara kompulsif terjadi seperti itu Nah ada beberapa metode dan cara Supaya kita jangan sampai terjebak di tindakan seperti itu Yang pertama Sampai jumpa